Siapa yang tak tahu kawasan wisata Puncak Bogor? Tempat ini merupakan kawasan wisata di daerah pegunungan yang populer. Puncak terletak dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Lokasinya yang hanya terpau 70 km dari selatan Jakarta menjadikannya sebagai tempat wisata yang sering dikunjungi saat akhir pekan. Sejarah kawasan Puncak berawal ketika Gustav Willembaran Van Imhoef menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1743-1750. Gustav mendirikan sebuah bangunan mewah nan indah di wilayah Bogor pada tahun 1745 yang pada akhirnya menjadi istana kepresidenan Republik Indonesia sejak tahun 1950. Pada saat itulah Gustav tertarik dengan kawasan Puncak yang masih berupa hutan belantara. Pada awalnya, Gustav hanya bertani dan membangun tempat untuk beristirahat dengan memotong sejumlah pohon-pohon besar untuk mendapatkan lahan. Namun, penebangan hutan terus berlanjut. Bahkan hingga abad 19 ketika pemerintah Belanda juga mulai membangun perkebunan teh yang sangat luas di wilayah tersebut. Ketika masa kolonial berakhir, kawasan Puncak menjadi milik pemerintah Indonesia. Perkebunan teh yang berada di wilayah ini dialihkan ke pemerintah Indonesia di bawah PT Perkebunan Rusantara 8. Jalan Raya Puncak menjadi bagian dari jalan raya pos yang dibangun untuk tujuan memudahkan transportasi, khususnya pengiriman pesan atau surat dan juga untuk mempertahankan Jawa dari serbuan Inggris. Pada awalnya, tidak menemukan kendala yang berarti. Namun, ketika memasuki kawasan Gadok, Cisarua, Puncak, Cianjur, dan Bandung, banyak terkendala oleh perbukitan dan pegunungan yang berjala. Pemerintah India Belanda kemudian mengutus kolonel von Lozu dari tentara kerajaan Belanda untuk memimpin proyek pembangunan jalan yang terkendala oleh kondisi medan yang berbukit-bukit itu. Pembangunan jalan raya di kawasan puncak bisa dibilang adalah yang paling sulit. Bahkan, par pekerja yang dikerahkan untuk membuka dan meratakan lahan berjumlah 400 orang pekerja. Beratnya medan tersegut adalah karena keberadaan gunung Megamendung yang berketinggian 1880 mdpl yang lokasinya berada di sekitar puncak pas yang akan dijadikan jalan raya. Megamendung adalah nama suatu gunung yang mahkotanya berada di puncak pas. Sebelum jalan raya puncak dibangun, perjalanan menuju Cipanas dari Batavia akan memakan waktu hingga 8 hari. Setelah pembangunan jalan ini selesai, perjalanan tersebut bisa dilalui dalam waktu kurang dari 1 hari. Namun, Walter Kinn Lodge pada tahun 1853 mencatat bahwa jalan di Cisarua saat itu masih sangat terjal. Sehingga, mereka akan membutuhkan bantuan beberapa ekor kerbau untuk menarik kereta kuda. Di kawasan puncak, terdapat masjid yang sangat megah bernama Masjid Attaun. Masjid ini merupakan masjid yang spesial di mana terletak di perbukitan dengan pemandangan yang indah. Awal mula berdirinya masjid ini adalah bernama Masjid Al-Mutaqin di mana berdiri di atas nama PT Gunung Mas. Ketika itu, masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah para karyawan PT Gunung Mas. Semakin lama, masjid ini tidak muat saat pelaksanaan sholat jumat di mana jemaah masjid bertambah menjadi masyarakat sekitar dan pengendara yang mampir untuk beristirahat pada tahun 1990-an. Seluas kurang lebih 10.000 meter persegi, masjid ini mulai dibangun pada tahun 1987. Tanah tersebut merupakan hasil kerjasama PT Gunung Mas yang mewakafkan sebagian tanahnya. Melalui dana umat, pemerintah Jawa Barat membiayai pembangunan masjid Attaun ini. Dana yang dihabiskan untuk membangun masjid ini sebesar 36 miliar rupiah. Masjid ini diresmikan langsung oleh Bapak HR Nuriana yang mana saat itu menjadi gubernur Jawa Barat. Nama dari masjid ini memiliki sebuah makna yaitu Attaun bermakna kebaikan dan ketakwaan dalam gotong royong, setiakawan, dan tolong-menolong. Masjid ini merupakan masjid yang menerima dana bantuan untuk pembangunan umat terbesar di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel vlogger dadakan agar gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Salam vlogger dadakan. Salam astari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.